Intro Duda Saudi bilang ada negosiasi oleh pejabat tinggi RI Saudi soal Habib Rizik Duda besar Arab Saudi Esam Abid Al-Talafi Mengatakan ada negosiasi antar otoritas tinggi yaitu antara Arab Saudi dan Indonesia soal Imam Besar FBI Habib Rizik Syab Namun dia tidak mengungkapkan detail negosiasi tersebut Masalah ini sebenarnya sudah dinegosiasikan oleh pejabat tinggi antara dua negara Dan kami berharap hal itu dapat diselesaikan dengan segera Kota Esam saat ditanya soal Habib Rizik setelah bertemu dengan Menko Polukam Mahfud MD Di Gemenko Polukam di Jalan Medan Berdika Barat Jakarta Pusat pada hari Senin 25 November Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dinegosiasikan oleh dua otoritas Antara Saudi Arabia dan juga Indonesia Sembungnya Habib Rizik sendiri saat ini berada di Saudi dan mengatakan dirinya dicekal Hingga tak bisa pulang ke tanah air Namun Esam menyebut tak ada pembahasan soal pencekalan Habib Rizik ketika bertemu dengan Mahfud Hari ini kami tidak akan membahas, hanya membahas tentang Saudi Arabia dan Indonesia Ujarnya Esam mengatakan dia dan Mahfud membicarakan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi Kerjasama tersebut seputar mengadakan konferansi di Jakarta dan pariwisata Kami baru saja membicarakan kerjasama antara Saudi Arabia dan banyak hal berbeda Seperti mengadakan konferansi sistemik di Jakarta dan kami juga mendiskusikan Membawa sebuah warga Arab Saudi untuk mengunjungi Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia Ujarnya Sebelumnya, PA212 terus berupaya agar Imam Besar FPI Habib Rizik Syah pulang ke tanah air Dan menghadiri reuni akbar 212 PA212 juga mengaku telah menyurati Dubes Arab Saudi untuk Indonesia hingga kementerian luar negeri Kita tetap sedang berupaya Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi Kemlu Komnas HAM dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab Kemlu Komnas HAM, DPR, dan juga kepada pihak kepolisian Ucap Peketua PA212 selamat ma'arif di DPP FPI Jalan Petangguran Tena Abang, Jakarta Agar tetapi di sisi lain, membuat AMD pun menegaskan tak ada negosiasi soal Habib Rizik dengan Dubes Arab Dubes Arab Saudi, Islam Abid Al-Tagafi mengatakan ada negosiasi antara otoritas tinggi Yaitu Arab Saudi dan Indonesia soal iman besar FPI Habib Rizik Syah Menangkapi hal tersebut, Min Kepulukan Mahfud MD malah menegaskan negosiasi itu tak dilakukan dia dengan Dubes Esa Ya mungkin kan pemerintahan banyak, jadi mungkin politisi ya Anu Ya kan pecewa tinggi banyak ada 34, yang paling tinggi ada 2 Dengan saya gak tadi sih kayak gitu, pertemuan dengan Dubes Saudi itu gak ada Kota Mahfud di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 25 September Astagfirullah Kota Mahfud di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 25 November Namun Mahfud negosiasi antara pejabat tinggi Indonesia dan Saudi bukan pada dia Mahfud mengatakan pertemuannya dengan Dubes Saudi yang membahas kerjasama jangka panjang Indonesia dan Saudi Tidak dengan saya negosiasinya, saya bicara yang tidak kasuistis Tetapi bicara kerjasama jangka panjang untuk melawan terorisme, untuk membangun Islam Mastiyah Islam yang damai, Islam yang rahmatan kealamin Yang terbuga semua perbedaan dan berlaku adil terhadap orang lain Dan harus diperlakukan adil juga Ucapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!